Terima kasih. Terima kasih. Ya, betul. Saatnya. Nggak sih? Tahu. Pengambilan gambar yang harus mendapatkan izin di area stasiun dan di atas kereta api adalah yang menggunakan drone atau peralatan kamera profesional seperti tripod, lighting, atau alat penunjang lain seperti mikrofon. Dan yang dibolehkan tanpa izin untuk keperluan dokumentasi pribadi dengan menggunakan handphone, kamera mirrorless, kamera DSLR, atau kamera aksi. Hmm, yaudah. Ternyata memang ada aturannya ya buat nerbangin drone di stasiun kereta api. Eh, Bima, tolong potohin aku ya di lokomotif. Yuk. Aku naik dulu ke lokomotif ya. Permisi. Mohon maaf, disini adalah area khusus petugas. Saatnya. Nggak sih. Tahu. Penumpang hanya dapat mengambil foto dan video di area penumpang atau area publik. Nah, kalau mau foto atau video, dari samping loko aja ya. Baik, Pak. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh perempuan kereta api kereta negara. Eh, Bima, kok mereka boleh ambil foto dan video di sini? Oh, kok bisa ya mereka ya? Pak, kok mereka bisa foto dan video di sini, Pak? Saatnya. Nggak sih. Tahu. Mereka itu sedang buat tugas kuliah dan sudah mendapatkan izin dari KAI. Pengambilan gambar di stasiun dan di atas kereta api yang harus mendapatkan izin adalah wartawan, komersial, instansi, penelitian, atau survei harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari unit terkait. Kemudian, petugas KAI akan melakukan pengawasan untuk memastikan pengambilan gambar berada di area yang aman dan telah ditentukan. Peralatan yang digunakan sudah sesuai dan tidak melewati batas kewajaran. Pengambilan gambar tidak mengganggu kenyamanan penumpang, ketertibaan di dalam stasiun dan di atas kereta api, serta operasional kereta api. Eh, sebentar. Memangnya kalian dari mana? Wartawan? Instansi? Agensi film? Kami sebagai petugas KAI berhak untuk menegur jika pengambilan gambar dapat mengganggu operasional kereta api, kenyamanan, dan ketertibaan penumpang lain. Lalu mengingatkan jika pengambilan gambar dilakukan dengan tidak aman. Juga, melarang jika pengambilan gambar melanggar aturan yang ditetapkan. Nah, bagi yang ingin melakukan pengambilan gambar yang memerlukan perizinan, kami akan mengarahkan mereka ke unit yang terkait. Oh, begitu ternyata ya Pak. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.